Sebagai upaya memperingati Hari Peduli Sampah Nasional, Wali Kota Batu melakukan launching bebas sampah plastik Kota Batu. Seniman hingga pelaku usaha juga berkumpul dan berikan dengan tangan guna mensukseskan HPSN di tahun 2022. Wali Kota Batu Dewan Tirumpoko juga menghimbau agar masyarakat seluruh Kota Batu bisa lebih memperhatikan kondisi lingkungan yang ada di sekitar. Dengan tetap memperhatikan lingkungan sekitar ini, nantinya dampak baik akan kembali pada diri sendiri. Dengan hal ini, Wali Kota Batu mengharapkan masyarakat Kota Batu agar meminimalisir penggunaan sampah plastik supaya lingkungan bisa menjadi sehat dengan tanpa adanya kantong plastik. Wali Kota Batu juga menghimbau untuk mengurangi penggunaan sampah plastik seperti kantong plastik, kresek, dan botol sekalipagai. Dalam pelaksanaan HPSN, Wali Kota Batu juga mengkampanyekan penggunaan tas kain dalam melakukan perbelanjaan agar mengurangi penggunaan kantong plastik. Alhamdulillah, tadi setelah kita memperingati hari lingkungan sampah sedia dan kemudian melancing bebas sampah untuk tahun 2022, bebas sampah plastik tahun 2022 untuk Kota Batu, mudah-mudahan kita semua secara kesempatan seluruh warga Kota Batu, ini ada seniman, ada pemerintah, ada pelaku usaha semua untuk bisa bergandengan tangan, mensukseskan. Apapun kita harus aware, harus memperhatikan kondisi lingkungan kita yang kita tinggali ketika kita tidak memperhatikan, tidak memberikan perlakuan-perlakuan baik, nanti dampaknya juga akan ke kita. Sehingga mari kita minimalkan pemakaian plastik, terutama plastik sekali pakai, untuk bisa kemudian kita memperbaiki situasi kondisi lingkungan hidup kita. Dalam peringatan Hari Sampah Nasional juga dilaksanakan pemeran seribu satu patung sampah yang berjajar di sepanjang jalan Sudirman. Hal ini juga merupakan salah satu bentuk wujud kreasi dari berbagai pihak bahwa sampah plastik bisa dikreasikan sebagai hiasan dan menjadi barang yang lebih bermanfaat. Dari Kota Batu, Viki ATV melaporkan.